Siapa yang tak kenal dengan nama Pantai Banten Selatan? Meskipun ada yang belum sempat kesana, para netar tentu sudah dengar nama tersebut. Ya, diantaranya adalah Pantai Sawarna, Pantai Legon Pari, Pantai Goa Langir, Pantai Pulau Manuk, Pantai Karang Taraje yang menjadi ikon pantai pilihan paling terkenal dan ramai dipicarakan di pesir Banten Selatan tersebut selain Pantai Sawarna. Sebenarnya masih banyak lagi pantai-pantai lain yang tak kalah indahnya untuk disinggahi. Bersama Ganjar Channel berikut info menarik seputar jalan Raya Malingping Bayah dengan sekali jalan beberapa lokasi wisata pantai bisa sahabat singgahi. Jalan Raya Malingping Bayah menghadirkan beberapa pantai yang terletak di sepanjang ujung timur selatan profesi Banten ini untuk sahabat singgahi. Sahabat Ganjar Channel dimanapun kalian berada, kali ini perjalanan kita mulai dari arah Bayah menuju ke Malingping. Perjalanan ini menempuh kurang lebih sekitar 30 km jauhnya dan hanya memakan waktu selama kurang lebih 40 menit saja. Namun dari singkatnya perjalanan tersebut, jika Anda berniat untuk menyinggahi beberapa lokasi wisata pantai yang berada di sepanjang jalur ini, tak akan cukup satu hari. Hal ini terjadi karena nuansa dan keindahan pantainya membuat kita lupakan waktu. Di wisata pantai Sawarna. Nah, jadi kalau misalkan kalian berkunjung ke sini, kurang abdol begitu rasanya kalau kalian tidak mengunjungi semua spot yang ada di sini. Di antaranya ada pantai Tanjung Layar, pantai Pasir Putih Ciantir, kemudian pantai Karangbokor, pantai Legonpari, pantai Pulau Manuk, dan pantai Karang Taraje. Eh, ibu-ibu ada yang main TikTok terus nih di pantai kayaknya. Eh, bu, 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 udah anak menungguin di sana. Awas, anaknya kecebutan, ditinggalin. Aduh, ibu, 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 ibu. Halo, bro. Oke, saat ini saya berada di pantai Tanjung Layar, Sawarna, Lebak, Banten. Oke, jadi ini suasana di pagi hari sekitar pukul 9 pagi dan memang ini tempatnya weekend atau hari minggu dan wisatawan juga lumayan rame begitu ya. Dan memang bisa kita lihat di sini pemandangannya adalah ikonnya adalah batu kayak layar begini ya. Kayak kalau diaman dulu itu ada perahu layar dan ada dua seperti ini. Nah, di depannya kita bisa berenang. Nah, setelah ini ya, jangan berenang. Oke, pemandangan yang lain juga bisa kita lihat bahwa sebelah samping kanan-kiri juga ada teluk kayak gitu. Nah, ada pohonan-pohonan juga jadi menurut saya sangat nyaman lah begitu. Oke, rekomendasi untuk datang ke pantai Sawarna, Lebak, Banten. Oke. Berada di Desa Sawarna, Kecewa. Kecewatan Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tepatnya kurang lebih satu kilometer dari pantai Tanjung Layar Sawarna. Batatestora. Berapa panah kecil ini? Ah, sudah terlalu ramai. intensive. Pastinya bagus. Lokasi wisata yang pertama dari arah ujung Banten Selatan menuju ke Malingping ini adalah Nomor 1 Pantai Kelapa Warna area wisata ini pertama kali dibuka saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang lalu salah satu pantai yang sudah mulai diketahui adalah Bantai Kelapa Warna warna yang berada di Desa Panyaungan Kecamatan Ciara Kabupaten Lebak Provinsi Banten pantai ini selain menonjolkan pohon kelapa yang dicat warna-warni juga sahabat akan langsung disuguhkan dengan pemandangan pantai yang indah ini dibuka saat saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang lalu wisata ini berdiri di latar kebelakang ini selalu senang biasa meningkatkan harap hidup atau peningkatan ekonomi nomor 2 Pantai Karangsongsong Cibobos wisata Banten yang tak kalah menarik dikunjungi adalah Pantai Cibobos Pantai Cibobos atau Pantai Karangsongsong ini dengan luas tiga hektare terletak di Desa Cibobos Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Banten di pantai ini ada loket kartis untuk masuknya terdapat juga MCK dan tempat sampah pantai ini juga masih sangat alami dan indah cocok bagi sobat yang hobi fotografi untuk berburu foto laut lepas untuk mendapatkan pemandangan matahari terbit atau terbenang nomor tiga pantai pasir putih atau pasput pantai ini terletak di sepanjang jalur jalan raya dari Sukahujan menuju Ciara berada di posisi sebelah kanan jika anda berangkat dari arah Sukahujan menuju Ciara dan berada di sebelah posisi kiri jika anda berada dan berangkat dari bayah menuju ke Malimpin nomor empat Pantai Karangnawing sahabat ganjar channel dimanapun anda berada tahukah anda bahwa di pantai Karangnawing ini pernah jadi di lokasi konser sang legendaris Iwan Fales pantai ini cukup indah dengan tebing-tebing dan padang rumput yang luas juga Anda bisa bermain perahu untuk mengarungi sungai air tawar yang menghubungkan ke danau Talanca itulah sekilas jalan raya Malimpin bayah yang eksotis dimana di sepanjang ruas jalan raya jalannya terdapat tempat lokasi wisata pantai yang layak untuk anda singgahi untuk yang pernah melewati jalur jalan raya ini silahkan kasih tanggapan di kolom komentar ya dan untuk yang pernah melewatinya jangan lupa kasih referensi info terkini seputar jalan raya ini dengan cara kita meramaikannya di kolom komentar sahabat ganjar channel yang budiman dimanapun kalian berada jangan lupa like comment subscribe dan bagikan videonya terima kasih telah menonton